Potret kamar mandi Mona Ratuliu yang kelewat mewah. Baru-baru ini pasangan selebiriti Mona Ratuliu dan Indra Brasco menyelesaikan rumah impian untuk keluarga kecilnya. Rumah barunya ini merupakan hasil renovasi rumah lama yang dibeli pada tahun 2010 lalu. Setelah dirombak selama 2,5 tahun, kini rumahnya baru saja mulai dihuni. Rumah tersebut sangat mewah dengan gaya arsitektur bak resort dan villa di Bali. Dari sekian banyak keindahan di rumahnya, salah satu ruangan yang begitu menarik perhatian adalah bagian kamar mandinya. Diceritakan kamar mandi yang nyaman adalah request dari Mona Ratuliu. Ya, terlihat betapa nyamannya ruangan yang sebagian besar dilapisi oleh granit. Lalu interior kamar mandi didesain minimalis namun tetap terkesan mewah dengan aksen kayu dipadukan dengan perabot berwarna abu-abu dan putih. Perpaduan warna yang digunakan di kamar mandi ini pun menciptakan kesan bersih dan luas. Sentuhan granit pun menciptakan kesan elegan dan mahal membuat kamar mandi milik Mona Ratuliu dan Indra Brasco tampak seperti resort. Kamar mandinya juga dilengkapi dengan bathtub. Lalu di pojok ruangan terdapat bilik yang bersekat kaca, lengkap dengan head shower, hand shower dengan dinding yang dilapisi granit memberikan kesan elegan. Dalam video yang diunggah oleh Indra Brasco terlihat ia masuk ke dalam bathtub sembari menikmati minuman ditemani sang istri. Makin cantik dengan warna unsur natural dengan ornamen kayu dan pernak-pernik tumbuhan. Saking mewah dan nyamannya, pasangan ini pun kerap membuat konten video di kamar mandi ini. Tak hanya itu, keduanya juga bisa ngopi dan diptok di sini. Selain itu, dapur di rumah Mona tampak estetik. Auto produktif memasak setiap hari di dapur ini. Salah satu hal menarik di dapur ini adalah terdapat kitchen island yang lebarnya minta ampun. Material yang dipilih pun tentu saja bukan kaleng-kaleng, mengingat spot ini adalah salah satu spot favorit pasangan Mona dan Indra. Rumah Mona sangat mewah dengan gaya kontemporer, yakni dengan gaya arsitektur bak resort dan villa di Bali. Tak hanya mewah, rumah itu dilengkapi berbagai peralatan canggih sesuai keinginan sang suami. Awalnya Mona tidak mau merombak habis rumah tersebut. Namun nyatanya saat rumah dibongkar, banyak keinginan Mona dan sang suami sehingga pengerjaannya molor hingga 3 tahun. Kepraktisan dan teknologi tampaknya jadi pertimbangan penting untuk membuat ruangannya multifungsi. Adanya mesin cuci piring, Mona berharap bisa mengurangi ketergantungan pada bantuan tenaga rumah tangga. Konsep rumah ala resort. Karena rumah Mona ini mengusung konsep seperti sebuah resort lengkap dengan kolam renang dan unsur-unsur alam seperti batu dan kayu. Sudah banyak mau juga tanggung ah, jelek sama bagus, biayanya mirip-mirip karena tetap ngecat juga, tetap ada semen juga, tetap ada bata juga. Jadi yaudah nanggung deh sekalian aja dibagusin.